Ini saya tadi habis olah nafas, langsung tes pH urin, sekarang 7,25, 7,23. Emang dia bisa muter-muter. 7,22, maaf, saya lihatnya terbalik. 7,22, ini pH urin. Dulu saya punya pH urin, pagi begini, 5,2, 5,3. Tidak. Orang mium, ista, kanker, diabetes, sudah pasti pH urinnya asem. Menunjukkan bahwa metabolisme banyak sampah yang bersifat asem. pH urin berbeda dengan pH darah. Kalau mau tahu pH darah, cek ke rumah sakit, namanya analisa gas darah. Masuk ke Google saja, ketik gas darah. Tidak semua rumah sakit bisa tes pH darah. Prodia juga tidak bisa. Rumah sakit itu gas darah itu dalamnya ada pH darah. Nah, pH darah harus 7,35 sampai 7,45. Jadi sebenarnya tidak tinggi-tinggi banget. Kalau 8 sudah alkalosis, Anda bisa sakit. Makanya sebenarnya kalau saya itu penganut yang bukan tidak butuh air alkali. Karena air minum biasa saja sudah 7,4, 7,5. Tuhan juga diciptakan air itu netral, paling tidak sekitar 7. Nah, kalau kita makan sayur hijau, B komplek, atau makanan yang banyak mengandung B komplek, sudah pasti pH-nya naik. Jadi lebih dibutuhkan sebenarnya adalah air yang nanocluster. Maka kalau kemarin saya share botol itu, itu lebih ke arah nanocluster. Kalau air yang digunakan air biasa, sudah pasti 7,45, 7,6, 7,53. Air kran, air aqua, air merek apapun, itu kan kira-kira 7,5. Itu sudah pas banget sama darah ideal. Yang menjadi masalah adalah banyak orang minum, tapi kalau dicoba cek. Yang paling murah saja, tempat nge-gym saja. Nanti di situ ada pake timbangan digital, lihat kadar airnya berapa. Anda cukup atau kurang. Banyak orang minum sampai belenger, tapi tubuhnya kekurangan air. Maka yang dibutuhkan bukan air alkali sebenarnya. Air nanocluster hexagonal. Air nanocluster hexagonal itu bisa dengan kayak living water, atau ada alat, itu cukup mahal juga, sekitar 32 juta. Tapi kalau botol itu kan sekitar, sekarang mungkin 1,8, 1,6, tergantung ada yang botol kecil, botol besar. Itu kan bisa dibawa kemana-mana. Kalau yang harganya sampai puluhan juta kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Itu diinstalasi supaya airnya nanocluster hexagonal. Air nanocluster hexagonal inilah yang mecah-mecah. Jadi molekul airnya itu nggak grombol-grombol. Itu terserap dengan baik oleh tubuh. Kalau tubuhnya terserap, nggak keurangan air. Nah air, pH-nya udah yang pas dengan yang dibutuhkan di tubuh. 7,3, 7,45. Naikin pH itu gampang kok. Kan saya sekarang bahkan pH urin saja, tadi ditunjukkan 7,3. Pagi-pagi ya. Dengan apa? Ya olah nafas. Anda olah nafas saja yang sekarang ini, kalau misalnya nggak mau pH darah, pH urin walaupun beda, saya udah sering jelaskan mengenai pH urin, tapi itu kan mengindikasi. Karena urin itu kan sampah, ya pasti asem. Kayak nyuci baju, sampahnya ya kotor. Kalau pH urinnya itu 5,5, belum nentu pH darahnya 5,5. Bisa-bisa 7,3. Tapi kalau pH urin 7,3, apa artinya? Berarti metabolismenya udah pas. Kita nggak banyak sampah asem dalam tubuh kita. Yang bikin sampah asem itu daging merah sama gula. Kalau ada kebanyakan gula, pH-nya asem tubuh ini. Jadi untuk naikin pH darah itu sebenarnya kurangin gula, kurangin yang manis-manis. Kurangin makanan yang ecis-nya tinggi. Simak modul ecis. Maka, mungkin saya tunjukkan modul ecis. Modul ecis ini, modul, saya ketik aja, ecis jarot. Atau apa gampangnya? Makanan anti-radang. Waktu terjadi peradangan, waduh, itu tubuh keluarin limbahnya asem semuanya. Maka ketik, makan anti-radang jarot. Ini modul 18, makanan anti-radang. Itu juga sekaligus makanan yang menyebabkan radang itu juga menyebabkan tubuhnya asem. Maka sebenarnya, kalau saya itu nggak pernah minum air alkali. Waktu saya tahu pH saya, air urin ya, 5,2. pH darah 7,2, 7,3. Itu di bawah ambang batas. Minimal 7,3. 7,1. Saya tubuhnya asem. Saya nggak minum air alkali. Sama sekali. Tidak pernah beli minum air alkali. Mahal. Mendingan olah nafas. Makanan olah nafas, sekarang bangun tidur, 7,2, 7,3. Ideal. Kayak nyuci baju, airnya kotok, airnya bersih. Baju dia bersih. Jadi, kendalikan pH dengan olah nafas. Yang kedua, dengan makan. Kurangin daging, kurangin gula. Yang ketiga, kendalikan pH dengan perasaan. Baca bukunya Tan Sutian, 2009, lepas obat, lepas insulin, saya belajar dari Tan Sutian. Tan Sutian itu mengajarkan, seperti yang sekarang-sekarang ini, saya ajarkan, pentingnya perasaan. Anda kecewa, Anda kepahitan, mau makan sayur hijau, banyak-banyak, bukan pH-nya naik, malah asam urat. Kalau kecewa, kepahitan, sedih, khawatir, takut, sudah tubuh, langsung pH-nya asam saja. Anda gembira, suka cita, joy, senang, pH-nya naik saja. Kenapa? Itu metabolisme tubuh. Karena perasaan mempengaruhi hormon. Hormon mengatur metabolisme. Metabolisme kacau, karena perasaan kacau. Jadi, hati-hati dengan perasaan. Jagai hati dengan segala kewaspadaan. Itu yang menyehatkan kita. Selamat menikmati.